Setelah itu, pemirsa kemeriahan Festival Budaya Banyumas kembali menyapa masyarakat. Festival ini menjadi ajang penting untuk melestarikan budaya lokal dan memperkenalkan Banyumas sebagai kota lama yang bersejarah. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Banyumas gelar Festival Budaya untuk melestarikan budaya dan memperkenalkan Banyumas kota lama sebagai destinasi budaya yang menarik. Festival tersebut dimulai pada hari Jumat dan berakhir pada Minggu 7 Juli 2024. Pertunjukan seni tari dan musik tradisional seperti begalan, ebek, dan lainnya menjadi daya tarik masyarakat di wilayah Banyumas. Memang punya budaya yang luar biasa, kita menarikkan Banyumas sebagai sinfra budayaan di Kabupaten Banyumas itu, makanya kita ingin tetap budaya Banyumas itu seharusnya. Alatnya dari itu, kita menurut bisa mengoperasi, untuk bisa meng-up Banyumas Kota lama adalah dengan festival Banyumas Kota lama. Nah, festival Banyumas itu kita memang mengambil 12 desa penyangga yang ada di Kecamatan Banyumas untuk bisa berpartisipasi. Mereka ingin budaya Banyumas terlestarikan dengan melibatkan 12 desa penyangga di Kecamatan Banyumas untuk berpartisipasi di acara ini. Mereka ingin menjaga kebudayaan-kebudayaan di Kecamatan Banyumas. Event festival seperti ini harus dipertahankan untuk menjaga kebudayaan yang ada di Kabupaten Banyumas.